Boleh saya katakan, di Indonesia ini siapa yang lebih kaya daripada Kia Haji Ahmad Dahlan? Lebih 10 ribu lembaga pendidikan, beratus rumah sakitnya, beratus-ratus kliniknya, dan lembaga-lembaga keuangannya. Sebutan, siapa orang kaya di Indonesia sebelum Indonesia merdeka, sampai Indonesia merdeka, yang asetnya lebih banyak dan lebih banyak manfaatnya, lebih banyak asetnya dan lebih banyak manfaatnya daripada Kia Haji Ahmad Dahlan itu? Ada? Tidak ada. Mau jadi orang kaya yang sesungguhnya? Jadilah aminu hadil umat. Jadilah orang yang menjaga umat ini. Jadilah orang yang menjaga agama ini. Jadilah orang yang memenangkan agama ini. Kalau hidupmu untuk memenangkan agama Allah, tidak akan ada yang bisa mengalahkan kamu. Uthman bin Affan, asetnya sampai hari ini, masih dirasakan manfaatnya. Tapi, berapa banyak pedagang yang hidupnya nista, mati tertimpa barang-barang dagangannya. Sudah tua, tidak ada lagi asetnya. Kecuali untuk bayar penyakitnya dan ongkos ke rumah sakitnya. Tidak ada bekasnya. Padahal sudah dia korbankan. Dia sudah hinakan harga dirinya. Dia sudah hinakan kadang-kadang ideologinya. Dia makan riba. Walayyahu billah. Memang kelihatan banyak asetnya, tapi bergelimang haram cara hidupnya. Orang yang memakan riba itu, paling rendah dosanya, menzinahi ibunya sendiri. Hutang untuk kehidupan ekonomi. Ambil dari rentenil dengan cara rente. Atau barangkali pergi haji, tapi dengan cara menjadi rente di tanah abang. Walayyahu billah. Boro-boro diajak menegakkan agama Allah. Untuk hidupnya sendiri dia susah. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!